Pemirsa bakal calon Bupati Tanjot Barat Anwar Sadat, yang berupakan calon incumbent, akan kembali maju pada perlatan Pilkada 2024 ini. Meski dari hasil survei Lembaga Riset Sosial Politik Public Trust Institute atau Putin masih cukup tinggi dibandingkan bakal calon Bupati lain, namun ini tidak membuat ia puas diri sebab tim pemenangan terus bergerak. Kontestasi politik Pilkada 2024 mulai sumarak dipersiapkan. Belakangan ini beberapa bakal calon Bupati yang akan maju di Kabupaten Tanjot Barat mulai terlihat. Salah satunya incumbent Anwar Sadat. Anwar Sadat kembali menyatakan maju dan optimis, kembali terpilih memimpin Kabupaten Tanjot Jabung Barat. Karena berdasarkan dari hasil survei Putin, nama Anwar Sadat cukup dipilih masyarakat. Terkait hal tersebut, Anwar Sadat mengatakan, meski hasil survei dari Putin dianggap masih paling tertinggi, namun tidak membuat ia gentar maju pada Pilkada 2024 ini. Karena berbagai strategi telah dilakukan agar kembali menang pada Pilkada 2024 ini. Pengapresiasi hasil survei yang dikeluarkan oleh Putin kemarin dan sudah dirilis di berbagai media, tentu kami sebagai calon akan terus berupaya semaksimal booking untuk melihat posisi-posisi ya, yang masih belum menentukan sikap, terutama di beberapa daerah yang sembarannya sudah disampaikan kepada kami. Tapi ini dapatkan gambar beruang tingkat kekuasaan masyarakat terhadap kinerja, bupati juga semakin baik ya. Dan terbukti dari hasil survei yang didilis oleh lembaga survei yang sudah dikeluarkan oleh mereka. Barapan kami mudah-mudahan masyarakat bisa lebih objektif untuk menilai survei yang sudah diubisi. Survei ini dilakukan pada 13 hingga 20 Mei 2024 melalui wawancara tetap buka terhadap 600 responden terpilih di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung, Jepang Barat. Dengan margin of error 4 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 9,5 persen. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stake random sampling. Hasil survei ini dirilis oleh Direktur Eksekutif Putin, Dr. Pahrudin HMMA. Sekjem Putin, Burlian Sengjaya, MA. Dan Direktur Riset Putin, Hatta Abdi Muhammad, MIP di Kuala Tungkal pada tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan hasil survei Putin, tingkat keterpilihan atau elektabilitas terhadap Anwar Sadab atau Bupati Petahana menempati posisi tertinggi 37 persen. Dalam pemilihan Bupati, Wakil Bupati Tanjung, Jepang Barat 2024. Ada pun posisi kedua ditempati oleh Hairan atau Wakil Bupati Petahana. Sebesar 18,30 persen. Diikuti oleh Cici Halima, 12 persen. Amir Sakit, 7,20 persen. Faizal Rizah, 5,70 persen. Suprayogi Saiful, 5,10 persen. Abu Bakar Jamalia, 3,20 persen. Ahmad Jafar, 3 persen. Muliani Siregar, 2,30 persen. Dan calon-calon lainnya di bawah 2 persen. Sementara yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab sebanyak 0,70 persen. Data survei ini juga menunjukkan bahwa Anwar Sadat berpeluang besar kembali terpilih untuk memimpin Kabupaten Tanjung Jepang Barat untuk periode kedua. Terima kasih telah menonton!